Kawan-kawan, sebagai warga negara, sebagai seorang yang menempati dan bangsa kita yang tercinta ini Tentu saja ada kewajiban-kewajiban kita dan tentu saja ada hak-hak kita, hak berpolitik misalnya Nah, seperti itu, hak mendapatkan kehidupan yang layak sebagai warga negara Karena kalau kita hak berpolitik itu, hak memilih, kemudian hak dipilih Itu kewajiban kita untuk menyelenggarakan itu semua Itu seperti kata-kata dalam undang-undang dasar Kita berkewajiban memilih dan dipilih, seperti hak, hak dipilih dalam berpolitik Nah, seperti juga dalam sekarang ini tahun 2024 Kita mau pemilihan pilkada serintah, pilkada pemilihan wakil-wakil rakyat serintah Ini patut kita antisipasi cara-cara berpikir kita Jangan sampai kita dimanfaatkan orang, dimanfaatkan orang Memang kita memanfaatkan orang dan dimanfaatkan orang itu dalam politik begitu sepertinya Begini kawan-kawan, dalam kehidupan sehari-hari, eforia, pesta-pesta politik itu sebenarnya keinginan kita satu Ada hal-hal yang betul-betul kita rasakan sebagai manusia biasa Seperti kita-kita ini kan warga negara suka yang gratis-gratis Seperti listrik gratis, iruan sampah gratis, kemudian sekolah gratis Nah, mungkin dalam kehidupan bernegara seperti negara-negara Timur Tengah sudah banyak yang menggratiskan Malah ada yang penduduk digaji, negara-negara kaya Nah, tapi sepertinya kita memang negara-negara kaya juga sepertinya Kata-katanya, negara kita melimpah hasil bumi dan kekayaan alam Tapi kenapa kok semuanya bayar, misalnya sampah bayar, listrik bayar, sekolah anak bayar mahal lagi kan Kemudian parkir bayar, kemudian jalan tol bayar Bagaimana kalau seandainya semua itu kita gratiskan Kemudian kita cari pemimpin-pemimpin Karena pemimpin dan anggota dewan yang kita wakili itu, yang mewakili kita itu kan Sebenarnya untuk kesejahteraan kita, kesejahteraan semuanya Kesejahteraan ayah, pemimpin dan dewan perwakilan rakyat itu kan sebenarnya rakyat juga Akan menikmati juga gratis-gratis yang kita inginkan itu Jangan setiap ada bergerak, bayar Sampai KWC pun buang air, bayar Kemudian nanti-nanti jangan-jangan kita mengurut udara, bayar Karena pajak, pajak, bayar, 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 bayar Nah, itu agak telinga kita kan sakit Tapi kalau katanya gratis, tis, 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 itu kan enak Nah, kalau ada pemimpin-pemimpin, calon-calon pemimpin Ini agak politik sekali kita Tapi kita warga negara berhak kok berpolitik seperti itu Untuk kesejahteraan kita Misalnya kita pilih orang-orang yang mengedepankan kesejahteraan seperti itu Nah, selama ini di daerah-daerah kan sudah ada berkembang Seperti begini kawan-kawan Ada tunjangan daerah untuk pegawai negeri Dinaikkan di suatu daerah berbeda Dan dengan daerah tertentu yang kaya Kan ada PAD-nya Ah, begitu juga Tapi jangan untuk pegawai negeri saja Untuk rangiat semua Yang merata Begitu kan Kita cari pemimpin yang seperti itu Contoh misalnya Ada pemimpin suatu daerah Iuran sampah Kalau saya terpilih akan menggratiskan iuran sampah Kemudian tak sahas peser pun boleh ada penguntan di sekolah-sekolah SPP namanya Entah uang komite Entah uang apa Itu lagi kan Kemudian gratis parkir di semua daerah Gratis jalan tol di daerah Sesuatu daerah itu Itu lebih bagus kawan-kawan Kemudian jangan ada di akal-akali Seperti di sekolah Sekolah kan sering di akali SPP gratis Sekolah tidak bayar Tapi ada uang komite Itu karena sukarela Sukarela ditetapkan tiap bulan Itu bukan sukarela namanya Pokoknya tak bayar Seragam pun dikasih Misalnya kan Janji-janji pilkada Itu bagus kita pilih Jadi sebenarnya kita ikut Jangan dimanfaatkan Dari sekarang-sekarang kita berpikir Mana yang memberikan janji yang bagus Minimal janji lah dulu kan Kalau peraksanaannya Tentu kita lihat Track record orangnya bagaimana Bagaimana Sehari-harinya Memang baik orangnya Karena pemimpin itu Dan wakil rakyat itu kan Yang baik-baik Yang nomor satu yang kita pilih Yang memang perhatiannya untuk Rakyat Jangan nanti untuk golongannya aja Atau untuk partainya aja Begitu kan Atau afiliasi tertentu saja Yang ditonjolkan nanti setelah menjabat Jangan Jangan kita pilih orang itu Orang yang akan kita pilih itu Betul-betul dia Kalau sekarang namanya Negara Buat begitu kawan-kawannya Sedikit tentang berpolitik Praktis ya Betul-betul dia